Hai hai, welcome back my youtube channel Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya Jangan lupa tekan tombol loncengnya Biar kalian selalu tau video terbaru lainnya Terima kasih Hai sahabat, kali ini aku pengen share lagi 6 tips merawat rambut kering dan mengembang Agar lebih mudah diatur dan terlihat lebih sehat Dimana untuk mengatasi rambut yang kering dan mengembang Kamu harus pintar memilih produk perawatan rambut Seperti sampo, kondisioner, vitamin rambut Dan penggunaan bahan-bahan alami Yang mana semua itu dapat membantu menyehatkan rambut Dan menjadi lebih mudah diatur Soal berikut ini 6 tips Dalam merawat rambut kering dan mengembang Ikutin terus ya Check it out Mencuci rambut dengan sampo Memang dapat menghilangkan kotoran dan keringat Yang menempel pada rambut dan kulit kepala Tapi terlalu sering kramas juga Berisiko menghilangkan sebum Atau kandungan minyak alami yang berujung pada rambut kering Kandungan minyak alami Dalam kadar yang seimbang Tak hanya membuat rambut lebih lembab Namun juga memberi efek rambut yang berkilau Karenanya kramaslah 4 kali dalam seminggu Untuk kamu yang memiliki rambut kering dan mengembang Kudu pintar dalam memilih produk sampo ya Carilah sampo yang sesuai dengan kondisi Dan kebutuhan rambut kamu Dan di video sebelumnya Aku ada rekomendasikan 5 merek sampo Yang cocok untuk rambut kering dan mengembang Untuk kalian yang belum tonton Kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok atas Tips merawat rambut kering dan mengembang yang ketiga Adalah dengan selalu menggunakan kondisioner Sewaktu-waktu setelah habis keramas Tahapan ini sangat penting bagi pemilik rambut kering dan mengembang Bahan-bahan yang terkandung dalam kondisioner Dapat membuat kutikula rambut tetap sehat Dan terjaga kadar minyak alaminya Aplikasikan secara benar Dengan cara menggunakan kondisioner Hanya pada batang dan ujung rambut Agar kulit kepala tidak menjadi terlalu berminyak Tips merawat rambut kering dan mengembang yang keempat Rajin lakukan perawatan rambut tambahan Dengan sering-sering melakukan perawatan ekstra Seperti melakukan kerimbat, masker rambut Atau sampo yang berbahan alami Dan mengoleskannya ke rambut secara rutin Dan untuk kalian yang pengen tahu Cara membuat sampo dan masker rambut berbahan alami Kalian bisa klik link yang ada di pojok atas Sama seperti bagian tubuh yang lain Rambut juga membutuhkan vitamin yang cukup Untuk memberi nutrisi pada kulit kepala Dan kesehatan rambut Sehingga dapat menghindarinya dari kerusakan Dari vitamin A, vitamin C, mineral, fat busi, dan biotin Ini berguna agar rambut menjadi lebih sehat dan berkilau Tips merawat rambut yang kering dan mengembang yang terakhir Adalah dengan meminimalisir penggunaan alat styling Atau penata rambut Seperti pengering rambut, catokan, blow, dan pengeriting Penggunaan alat penata rambut ini Dapat membuat rambut terasa panas Dan berujung pada kekeringan dan kerusakan rambut Dan tipsnya ketika akan menggunakan pengering rambut Usahakan rambut telah cukup kering sekitar 90% Biarkan helai-helai rambut bernafas dan kering secara alami Sebelum terpapar oleh pengering rambut Nah itu tadi 6 tips dalam merawat rambut kering dan mengembang Agar lebih mudah diatur dan terlihat lebih sehat Semoga dapat bermanfaat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!